Halo Sobat Media, jumpa lagi di Bang Buru Media dalam tutorial desain grafis dan animasi Jangan lupa tekan tombol subscribe dan menunjukkan loncengnya Karena saya akan selalu update video-video tutorial tentang desain grafis dan animasi Halo teman-teman, jumpa lagi di tutorial Macromedia Place Pelajaran basic-basic dulu ya Kali ini kita akan membahas tentang teks pada Macromedia Karena sebagian dari animasi itu kadang-kadang menggunakan teks Terkadang kita gunakan tulisan, angka, huruf, dan sebagainya Bahkan ada kalanya kita memberikan efek teks yang Apa, satu animasi yang benar-benar hanya teks saja Seperti membuat logo, seperti membuat judul, dan sebagainya ya Maka pelajaran tentang teks ini pun juga termasuk pelajaran yang penting di Macromedia Kita tes ya Kita coba Teks ini bisa bervariasi modelnya teman-teman Ada yang teks animasi bergerak, ada yang diam Ada yang teksnya dalam bentuk grafis, ada yang dalam bentuk vektor Sekarang kita bahas satu Bahas satu saja dulu kali ya Oke Kita coba teks Kita pilih teks dulu Kita tekan di sini Selamat datang Nah, selamat datang Kita akan mengolah teks ini memiliki warna glowing Glowing artinya sekitarannya ini ada cahaya-cahayanya gitu Untuk memperjelas cahayanya maka kita ganti dulu deh backgroundnya menjadi dark Nah, gini Oke, kita langsung menuju properties-nya Kita klik teksnya, kemudian kita pilih filter Kita tambahkan add filter Kita isi glow Nah, seperti ini Nah, glow ini bisa kita ubah warna ini Kita ganti jadi putih Kemudian ketebalannya juga kita bisa atur Begitu Nah, kemudian Eee, teks yang sudah kita buat ini pun juga masih kita Bisa kita olah menjadi animasi Mau kita gerakan Atau mau kita Eee, apa Jalankan Nah, masih bisa Dan dia akan berikut Bergerak berikut dengan efek-efeknya Misalnya, dari sini Pindah ke sini Atau kebalik ya Kebalik kayaknya Ting dari bawah Ke atas Dari bawah itu kecil Kecil Atas jadi besar Kita create motion twin Kita coba enter ya Selamat datang Nah, ini Setelah itu pun masih kita Bisa kita olah Tapi Mengolahnya Menggunakan ini Menggunakan selection tool ya Filter Nah, filternya kan glow sudah ada Sekarang kita tambahkan lagi Gradient glow dengan warna yang berbeda Gradient glow Black Kuning Ke Injau Dengan ketebalan yang Kita coba ya Jalan kan Kenapa yang di bawah berubah Yang di atas Enggak Karena dia sudah terpisah oleh keyframe Terkunci Jadi Oke Jadi Kalau mau Settingan Glownya sama Maka Kita selesaikan dulu Pada frame 1 Baru kita jadikan dia 5 frame Kita tambahkan 8 keyframe lagi Kita pindahkan lagi Seperti Seperti yang tadi ya Gede Nah Kita enter sekarang Oke Selesai Oke, barangkali itu dulu ya Untuk Text pertama Nanti kita lanjutkan Pada sesi berikutnya Halo teman-teman Jumpa lagi Di Macromedia Place Tutorial Kali ini masih membahas Masalah Text ya Bukan masalah sih Membahas tentang Penggunaan Macromedia Untuk mengolah Text Pada kesempatan ini Kita akan Mengubah Text Yang Ada di Macromedia itu Menjadi Animasi Animasi Shape Menggunakan Text Sebagai Shape Shape itu Dalam artian Dia objek Objek Yang Memiliki Vector Oke Kita buat Contoh Kita Masuk Ke Frame 1 Kita Tulis Angka 5 5 5 Kita Ketikin Ya 5 Kita Ubah Size Terus Oke Pada Frame 10 Kita Insert Keyframe Kita ganti Textnya Menjadi Keempat 20 Keyframe Lagi 3 30 Keyframe Lagi 2 Dan Di 40 Keyframe Lagi 1 Semua Text ini Sudah Kita Atur Kita ganti Rubahnya Berurutan Dari 5 Ke 1 Kemudian Untuk Mengubahnya Menjadi Shape Maka Kita harus Break Apart Klik Kanan Pada Textnya Ada Huruf Angka 5 Break Apart Ada Angka 4 Juga Kita Break Apart Juga Tandanya Break Apart Begitu Diklip Break Apart Dia Menjadi Ada Bintik Bintik Seperti Ini Artinya Itu Bisa Kita Olah Bisa Dihapus Bisa Dibersihkan Bisa Dibengkokkan Seperti Seperti Kita Sudah Membuat Melukis Melukis Sendiri Kemudian Klik Kanan Di Tiga Lagi Break Apart 2 Break Apart Dan 1 Break Apart Nah Kemudian Ini Kita Block Ya Block Semuanya Kita Tambahkan Properties Twin Jadi Kita Ganti Shape Jadi Dari Angka 5 Ke Angka 1 Dia Akan Berubah 4 3 2 1 Mungkin Terlalu Pendek Terlalu Sat Ganti Ke Jarak 20 20 Muda Sekarang 10 Tes 4 3 2 1 Oke Gitu Teman-teman Kuncinya Adalah Kita Harus Mengubah Text Tadi Menjadi Artistic Tag Yang Seperti Gambar Atau Vector Ini Bisa Kita Rubah Kita Hapus Kita Apain Itu Bisa Kita Bengkokin Juga Bisa Dia Dalam Bentuk Vector Yang Ujungnya Kita Tambah Bisa Ini Sudah Seperti Gambar Sendiri Kita Buat Gambarnya Sendiri Setelah Kita Break Apart Kuncinya Disana Oke Teman-teman Sekian Dulu Jangan Lupa Di Like Ya Dan Di Subscribe Untuk Mendukung Men-support Channel ini Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Terima Terima Sampai Sampai Jumpa Halo Teman-teman Jumpa Lagi Di Tutorial Makromedia Flash Masih Membahas Text Ya Kali Ini Kita Akan Mencoba Memberikan Efek Pada Text Efek Yang Disediakan Oleh Makromedia Yang Sebenarnya Tinggal Kita Klik Aja Sudah Memberikan Efek Tinggal Kita Yang Mengaturnya Langsung Saja Kita Beri Tuntuh Ya Saya Ganti Background Like Oke Tulisannya Saya Bikin Good Luck Oh Iya Satu Lagi Teman-teman Ini Kita Resize Dulu Ya Begini Kita Rubah Ukurannya Nah Ini Jarak Antara Text Ini Ini Bisa Kita Atur Jarak Di Bagian Variable Ya Disini Kita Tambahkan Jadi Jaraknya 6 Enter Kurang Kurang Jarak Kurang Lebar Ini Dia Akan Memberi Verse Tersendiri Otomatis Dekatasi Jarak 10 Oke 6 Aturnya Kali Ini Kita Akan Mencoba Menggunakan Efek Yang Ada Di Media Kita Tinggal Klik Aja Efek Itu Akan Mengubah Satu Layer Ini Menjadi Memiliki Efek Tersebut Contohnya Kita Klik Kanan Disini Kemudian Kita Timeline Efek Artinya Satu Timeline Itu Digunakan Hanya Untuk Efek Ini Saja Saya Ambil Contoh Blur Ya Blur Ini Kita Bisa Mengatur Ketajaman Blurnya Kita Buat Ngeblur Secara Center Di Tengah Ke Atas Juga Bisa Kita Mau Lihat Update Bawah Juga Bisa Samping Kiri Kanan Pojok Kiri Pojok Kanan Atas Nah Ini Untuk Durasinya Di 10 Saja Biar Tuh Enter Ya Kita Coba Jalanin Lalu Coba Efeknya Kita Ganti Ya Timeline Kita Edit Efek Jadi 10 Kita Ganti 30 Biar Agak Lama Resolusi Dibiatkan Scale-nya Kalau Scale-nya Kita Rubah Nanti Ukurannya Akan Berubah Kita Enter Testing Nah Nanti Teman-teman Bisa Belajari Sendiri Kemudian Saya Bikin Text Lagi Ini Kita Hidden Dulu Semuanya Dulu For You For You Nah For You Kita Mau Ganti Efeknya Menjadi Ganti Warna Dulu Tidak Ya Ganti Efeknya Tadi Blur Ya Sekarang Explode Float Loat Juga Kurang Begitu Kelihatan Preview Kita Oke Aja Durasinya 20 Kita Coba Oh Oh Oke Kita Lihat Nah Ini Pergerakan Seperti Ini Sangat Terpengaruh Terpengaruh Oleh Performa Komputer Ya Teman-teman Semakin Tinggi RAM Semakin Bagus Visual Grafis VGA Itu Pergerakannya Semakin Bagus Tapi Kalau Kayak Komputer Saya Ini Ya Patah-patah 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 Tapi Kelemahannya Ini Efek-efek Yang kita Gunakan Dengan Menggunakan Timeline Efek Ini Dia Akan Hanya Berubah Pada Satu Time Time Frame Satu Layer Dia Akan Merubah Satu Layer Dan Tidak Bisa Ditambahkan Efek Yang Lain Pada Layer Tersebut Kecuali Efek Yang Berkaitan Dengan Text Masih Di Sini Ya Masih Di Pisaran Efek-efek Yang Tadi Kita Tambahkan Untuk Misalnya Efek Yang Lain Itu Tidak Bisa Kita Tambahkan Misalnya Disini Kita Tambahkan Keyframe Dia Tidak Mau Karena Simbolnya Akan Berubah Oke Itu Khusus Untuk Satu Layer Yang Akan Kita Buatkan Animasi Text Oke Itu Dulu Teman Teman Ya Kita Lanjutkan Pada Waktu Yang Lain Teman Teman Bisa Explore Sendiri Dulu Bisa Coba Coba Dulu Try and Error Oke Sekian Dan Terima Kasih Dulu Samp Samp Dulu Sel Tidak Dulu Halo teman-teman jumpa lagi di tutorial powerpoint kali ini kita akan mempelajari teknik membuat fokus teks misalnya kita membuat sebuah list data kemudian pada saat kita klik dia muncul sesuai dengan data yang kita klik akan menjadi fokus atau lebih besar zoom atau grow dengan menggunakan efek animasi grow and shrink seperti yang ada di layar klik sekali satu muncul klik yang kedua tiga empat oke oke kali ini kita akan mencoba membuatnya kita akan membuat di slide baru ya kita input teks hukum A hukum B sosial di budaya di agama oke kita sudah membuat beberapa list data kita akan besarkan sampai ke 40 kemudian kita akan menjadikan efek pertama yaitu grow and shrink pertama kita blok semuanya kita tambah animasi kita pilih di grow and shrink nah jadi dia munculnya seperti itu nah jadi dia munculnya seperti itu ketika kita play betul usah nah sekarang kita akan menambahkan efek berikutnya yaitu kita blok lagi kemudian kita di tab animasi di animation kemudian kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi grow and shrink ini ada dua ya dua kali grow and shrink tapi yang kedua ini kita buat star with previous ya hukum pertama star with previous nama semuanya star with previous kemudian yang diatas kita pastikan adalah star on click star on click semuanya oke nah sekarang kita atur dulu logikanya ketika kita aktif di hukum yang pertama maka hukum akan membesar kemudian ketika sosial yang zoom membesar maka hukum kembali kecil sehingga kita harus membesar kecil saiznya dengan mengatur efek option kita saiznya kita kurangin jadi 70 ntar ya kok 70 oke kemudian sosial juga 70 kita blok aja kemudian yang terakhir kita nggak usah pakai yang lama nggak usah pakai karena dia bagian paling terakhir dia akan paling terakhir di zoomnya ya jadi dua-dua saja kita dan main option ini kita ubah menjadi custom 70 ntar oke jadi sudah 70 keduanya ya oke sudah sekarang kita atur posisi hukum itu berada di bawah sosial Kemudian sosial di bawah budaya dan budaya di bawah agama Sekarang kita coba Kita klik sekali, hukum muncul Kemudian kita klik kedua, yang sosial muncul Tapi hukum kembali ke posisi normal C, budaya muncul Oke Untuk biar tidak terlalu lama pergerakannya Kita blok semuanya Lantas di durationnya kita perpendek menjadi setengah ketik saja 0,50 detik kemudian di enter Kita coba lagi ya Oke Seperti itu teman-teman Nah, reka video dulu Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Terima kasih Nah, sudah jadi Sebuah animasi mobil berjalan Bagaimana cara membuatnya Ayo, kita lihat Kita langsung saja Buka Head of Flash Terdiri dari satu layer Kita layer satu, kita buat Background Kemudian kita tambahkan satu layer lagi Mobil Oke, pada layer background Kita akan masukkan backgroundnya Saya sudah siapkan Kita import to stage Ini background Kita sesuaikan di posisinya Oke Cukup Setelah jadi Backgroundnya kita lock aja Biar tidak bergerak lagi Oke teman-teman Sekarang kita masukkan mobilnya Kita klik pada frame Pertama di layer mobil File Import Import to stage Kita pilih mobilnya Oke Gambarnya besar Kita stretch jadi kecil Oke Kemudian kita taruh Mobilnya di Luar gambar Kemudian pada Time frame 70 Kita klik Kanan Kita block keduanya Kita klik kanan Di set keyframe Oke Kembali ke Layer mobil Kita klik Pada frame terakhir Kita pindah posisinya Ke ujung Kanan Setelah itu Di tengah-tengah Time frame mobil ini Kita klik kanan Kemudian kita klik Create Classic Twin Kemudian kita coba Jalankan Oke Kita control enter Setelah selesai Kita bisa Klik Export To movie Atau to video Salah satunya Kita pilih Di sini Tempatnya Kita taruh di video Video aja Video mobil Save Export And show Oke kita cek Kita pilih kanan Ini gambarnya Sudah jadi Oh sudah jadi Sub indo by broth3rmax 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 Halo sahabat youtube Memudahan kita semua sehat ya Kali ini kita akan lanjutkan belajar Bagaimana membuat karakter untuk dijadikan animasi nantinya Dengan Adobe Flash Terus Karakter ini adalah gambar dengan basic vector Jadi Kita langsung aja ke DKP Sudah buka Adobe Flash Buat file baru Dengan Format ActionScript 3 Oke Nah disini sudah ada Tersedia Player 1 Dan Masih kosong Belum ada library Saya akan mengisi library nya Dengan Sebuah Karakter Kita bisa tarik langsung Taruh di library Atau juga Kita bisa import Import to library Selanjutnya kita tarik ke Text Kita akan mulai membuat gambar Ini gambarnya ada Watermark nya Saya download di google Ada watermark nya Jadi kita harus bikin sendiri ya Oke kita mulai dengan membuat Kepala dulu Kita besarkan dulu Precise Sampai besar Oke Kemudian Kita buat New layer Kita isi dengan Matropala Aktifkan Time frame nya Kemudian mulai kita mengambar Tengah Tengah Assalamualas Tengah 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 Terima kasih telah menonton 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 Kakinya menonton Menonton Kaki menonton Sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kaki menonton Tangan menonton Sampai menonton Tangan 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 menonton